TRIBUNSTIL.COM Hilda Fitria bagikan ceritanya saat mendengar kabar sang ayah meninggal. Ungkap dirinya tak bisa di samping sang ayah di saat-saat terakhir. Kepergian ayah handanya beberapa waktu lalu masih menyisakan duka mendalam pada Hilda Fitria. Diketahui, ayah sambung Hilda Fitria meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 lalu. Hilda menuturkan, ayah handanya meninggal akibat sakit struk yang diderita sejak 5 tahun yang lalu. Pembawa acara Billy Syah Putra pun turut hadir dalam prosesi pemakaman sang ayah. Diceritakan Hilda, ketika itu ia meyakini almarhum bakal melewati serangan sakitnya dengan baik. Aku pikir kemarin tuh, pas serangan ke-9, sebelumnya kan papa kuat banget. Aku mikirnya serangan yang kemarin itu, bisa lewatin. Papa bisa lewatin gitu, kata Hilda, saat menjadi bintang tamu di acara rumpi. Dikutip dari kanal Youtube TransTV Oficial. Namun, keyakinannya itu pun sirna karena Tuhan berkehendak lain. Sang ayah harus pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Hilda mengatakan, dirinya mengetahui ayah handanya meninggal dari sang adik. Ia hanya bisa melihat ayahnya terakhir kali melalui sambungan video call dengan adiknya tersebut. Aku cuman lihat muka papa aja. Aku pikir papa bisa nih lewatin. Enggak mungkin, meninggal. Udah cengap-cengap gitu napasnya. Enggak ngerti lagi deh. Dikira papa ada salah makan apa. Atau keselekan. Pas aku telepon lagi. Selang tujuh menit doang. Ayah handanya meninggal. Tandasnya. Hilda Fitria mengaku sangat menyayangi ayah handanya meski ayah sambung. Buat aku. Walaupun almarhum papa sambung. Buat aku papa segalanya buat aku. Sudah kayak papa aku sendiri. Karena kan memang mamah nikah sama papa itu dari aku umur lima tahun. Segitu dekatnya aku sama papa sambungku. Pungkas Hilda. Saat itu. Terlihat Billy Syahputra turut hadir dalam pemakaman ayah sang mantan. Hilda Fitria. Pemakaman ayah Hilda dilaksanakan pada hari ini. Kamis, tanggal 12 Juni tahun 2021. Tampak Billy Syahputra ikut hadir di prosesi pemakaman. Billy mengungkapkan rasa bela sungkawanya kepada keluarga Hilda. Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat ayah handa Hilda. Aku manggilnya om bangun. Dapat kabar jam 11 malam tapi pas malam itu sudah tidur jam 10 malam. Pas buka handphone jam 5 pagi. Tutur Billy Syahputra dikutip dari Youtube KH Infotainment. Sabtu. Tanggal 12 Juni tahun 2021. Billy yang selesai dari lokasi kerja lantas pergi melayat. Dapat kabar langsung komunikasi sama pihak keluarga sama teman-teman. Karena pas lagi ada jadwal aku selesain jadwal kerjaan. Pas ke rumahnya almarhum udah dibawa ke TPU aku langsung ke lokasi. Adik mendiang Olga itu mengabarkan jika ayah Hilda Fitria sakit sebelum meninggal dunia. Sakitnya aku kurang tahu. Tapi pas lihat kondisi papa emang sakit. Billy membeberkan sosok ayah Hilda yang dikenalnya. Sosok papanya Hilda lucu. Sering bercanda kalau aku main ke rumah Hilda. Ujarnya. Namun dirinya sudah cukup lama tak bertemu dengan ayah Hilda Fitria. Terakhir ketemu udah lama banget. Mungkin 2 tahun lalu. Sementara itu kepada Hilda Fitria terlihat begitu terpuruk ditinggal sang ayah. Nggak ada obrolan banyak. Karena lihat kondisi Hilda terpuruk. Hilda cuma bilang. Adik-adik aku udah nggak ada papa. Tutur Billy. Billy berencana untuk ke rumah Hilda mengucapkan bela sungkawanya. Lantaran tadi hanya bisa mengobrol singkat memberikan pesan menguatkan kepada sang mantan kekasih. Mungkin insya Allah ada waktu ke rumahnya Hilda. Aku cuma bisa nguatin aja. Ikhlas. Sabar. Karena kado terindah buat almarhum cuma doa. Pungkas Billy Syahputra. Sub indo by broth3rmax